Assalamualaikum semuanya, selamat sore Nama saya Anto Moksin, saya dosen di Universitas Amerika Serikat, Northwestern University namanya Tapi yang kampusnya di Doha, kata Saya malah dekat dengan Pak Gimo dan diminta untuk datang, katanya memotivasi kalian semua Oke, nah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Di siang hari ini Pengalaman saya, terutama ketika belajar, kuliah, bekerja, dan sekarang mengajar di luar negeri Ada hal-hal yang menurut saya penting yang ingin saya sampaikan Yang pertama, kalau di luar negeri, ketika ada orang bicara di depan, perhatian harus semuanya tercurah kepada si pembicaraan Kadang orang kita itu suka ngobrol sendiri di belakang Melihat HP, itu tidak bagus, tidak baik Nanti kalian perhatikan sendiri, kalau kalian keluar negeri, itu perhatian tercurahkan kepada si pembicaraan Jadi dibiasakan dari sekarang Jika kalian ingin memakai HP, silahkan keluar Karena saya ingin, kalau bahasa Inggrisnya istilahnya your undivided attention Perhatian yang tidak terbagi-bagi, fokus Saya akan mencoba memberikan, bukan kuliah ya, kita diskusi saja sore ini Agak interaktif Karena di ruang kelas pun saya juga tidak suka ketika saya memberikan kuliah Saya tidak suka hanya ngomong saja sendiri Tapi berinteraksi, berdiskusi dengan murid-murid saya Nah, kita mulai Tadi saya sudah memperkenalkan diri Saya ingin tahu sebagian dari kalian Kalau satu-satu mungkin terlalu banyak ya Jadi, suka rela saja Tolong sebutkan, perkenalkan namanya Tamat dari SMA berapa Dan kenapa ingin belajar kuliah luar negeri Ya, oke, bagus Kita akan Naik Bahruang Alak Sajidah Mengambil mediksin di Jerman Obviously, surgery is the best thing in Jerman Oke, siapa namanya tadi? Naik Bahruang, oke Nah, itu pelajaran kedua Jangan malu-malu Tingkatkan rasa percaya diri kalian Karena kalau kalian diam saja Terutama di ruang berkuliahan Sang dosen itu tidak tahu apakah kalian tahu atau tidak tahu Jadi, kalau tidak tahu Jangan malu-malu bertanya Kalau tahu ya Atau ingin mengungkapkan sesuatu Jangan malu-malu Untuk berbicara Siapa volunteer yang kedua sekarang? Ada tuh? Ya Halo Nama Kenapa mau belajar kuliah luar negeri? Nama saya Giri Medu Albert Tupanjaitan Saya dari Batam Kenapa mau kuliah luar negeri? Karena di luar negeri Bagus aja Lebih bagus Lebih bagus Lebih bagus Lebih bagus Jadi makanya saya Apa yang lebih bagus? Contohnya Karena saya mau ambil teknik industri kan Kalau Jerman kan terguna bagus teknik industri Eh bukan teknik industri Maksudnya teknik sama bedensi Yaudah saya ambil Makanya saya Empinimu Di Jerman Ambil teknik Oke Baik bagus Jadi tadi ada yang ingin belajar kedokteran Dengar kedokteran bagus di Jerman Ingin belajar teknik Sekolah teknik bagus di Jerman Pertama teknik industri Nah usahakan kalau memberikan jawaban atas suatu pertanyaan Yang lebih jelas singkat dan persuasif Ya Meyakinkan Saya ulangi pertanyaannya ya untuk acara perkenalan kita Siapa namanya? Nama SMA mana? Kenapa mau belajar ke luar negeri? Saya gak nanya kemana mau belajar ke luar negeri Tapi kenapa mau belajar ke luar negeri? Ada lagi? Yang mau menjawab? Bagus Oke ini pelajaran kedua ya Jangan malu-malu untuk berbicara Apalagi kalau kalian dari luar negeri Siapa namanya? Luru Liza Luru Liza Saya dari SMA ke luar Saya mau belajar ke luar negeri Karena saya pengen bisa lebih mengembali Oh oke Itu jawaban yang lebih menengah Ya Jawaban yang lebih menjawab Yang lebih menjawab pertanyaan saya Dua pertama sudah memberikan jawaban Ya Tapi lebih kemananya Saya bertanya kenapa? Nah ini pelajaran juga Nanti ketika kalian belajar di luar negeri Tinggal Kuliah Mungkin juga bekerja Perhatikan baik-baik apa yang ditanya Baik oleh orang biasa atau dosen kalian Itulah jawaban yang harus kalian pikirkan dan jawab Oke Jadi kalau saya bilang jangan ngelantur To the point Saya ulangi Acara perkenalan Namanya siapa? Tamat dari SMA mana? Kenapa mau belajar ke luar negeri? Ya Bagus Nama saya Sherlyn Sherlyn Claudia Saya dari SMA Negeri 1 dari Pasar Ya Kalau saya ingin Sekolah ke luar negeri Saya ingin mencari Pengalaman lebih luas Oke Bagus Ya kan? Singkat Menjadi mandiri Mencari pengalaman lebih luas Jadi Why? Not where? Itu harus didedakan Nah saya ingin dua lagi mungkin Dua lagi Ya Saya mau mengisahkan Saya dari SMA Negeri 1 Dan alasan kenapa saya Memang kuliah Keluar negeri Karena my epitas Bagusnya Sebagai saya Sebuah Orang yang tidak Penangkat guna Terbuka dan bebas Mayoritas komunitas Yang kayak gitu Di luar negeri Apalagi di Eropa Komunitas di Eropa Kenapa? Karena mayoritas komunitas Perangkat guna Bebas dan terbuka Perangkat guna Perangkat guna Bebas dan terbuka Pangkat guna Apa itu? Perangkat guna Somewhere Oh Oke Baik Ya Oh Tadi Ngangkat tangannya Tapi Gak apa-apa Udah kadung dipilih Jangan malu-malu Loh Kalau mau belajar kuliah Di luar negeri Tapi malu-malu Ya gimana dong? Gak ada bedanya nanti Dengan kuliah di sini Ayo silahkan Gak apa-apa Nah Begitu Nama saya Alhamdulillah Dhani Saya beranah Dhani SMA 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 Oh iya Sekarang jadi man ya Enggak Bukan beda Itu yang main lagi ya Terus Saya mau ke luar negeri Belajar Soalnya Soalnya di Jerman Tekniknya bagus Jadi saya pengen ke sana Oh tekniknya bagus Jadi pengen ke sana Karena dengan tekniknya bagus Sekiranya bagus Oke Oke Jadi itu yang Yang dua hal yang sudah Saya sampaikan ya Pertama Biasakan diri Kalau misalnya ada orang bicara Ya Di ruang pekuliahan Diajak pertemuan Buka karya Dan sebagainya Curahkan perhatian kalian Itu bicara Ya jangan ngobrol Dengan kawannya Jangan melihat HP Enggak sopan Kalau di kita Tapi juga Kalian berarti tidak menghormati Waktu si pembicara itu Itu salah satu budaya Yang nanti kalian sendiri akan lihat di sana Mudah-mudahan terbangun Tercipta Kedua Jangan malu-malu Untuk bicara Atau mengungkapkan pendapat Juga bertanya Kalau gak tau Ya gak tau Tanya aja It's okay Ya Kalau tau Atau Mencoba menjawab pertanyaan seseorang Coba jawab Jangan takut membuat salah Don't afraid to make mistakes Tapi jangan buat salah terus Itu juga gak bagus Yang penting Yang penting apa juga Jangan takut buat salah tapi Yang takut buat salah tetapi Berani mencoba dan Memperbaiki Memperbaiki Ya berajar dari kesalahannya Betul Belajar dari kesalahannya Nah ini yang pertama ya Ini saya Ada spino gak ya Jadi bahasa Inggris Saya tanya aja bahasa Inggris Karena saya sudah tinggal dan mengajar di Qatar Sedikit-sedikit saya mulai belajar bahasa Arab Tapi dalam bahasa Inggris Apa Ke Fail Fail itu apa Kegagalan ya Kegagalan Fail Fail itu anggap Kepanjangan dari First attempt in learning First attempt in learning Cobaan awal Cobaan mula Dalam belajar Jadi don't afraid to make mistakes Or to fail Yang lebih penting adalah Mencoba tadi Dan belajar dari Kesalahan kalian itu Saya gagal Oh berapa kali Banyak kali Sebagai mahasiswa Sebagai pekerja Sebagai mahasiswa pasca sarjana Sebagai dosen Tapi ya itu tadi Saya belajar Dari kegagalan tersebut Contohnya gimana Saya waktu itu Waktu mahasiswa Pengen Belajar Ini sebenarnya Menjadi Pilot sih Ada satu sekolah bagus di Florida Namanya Embraeridol Aeronautical School Tapi Saya gagal Maksud ke sana Jadi sedikit yang berhubungan dengan itu adalah Dipending di Gantara Jadi saya laparnya ke sana Dan diterima ke beberapa universitas Akhirnya milih salah satu universitas Yang kebetulan juga Dapat beasiswa Terus waktu Saya mau lulus Itu Cari kerja Sulit sekali Karena persaingannya ketat Tapi saya tidak menyerah Walaupun gagal Coba lagi Dan lagi Dan lagi Akhirnya Sampai Dapat kesempatan magang Di salah satu Perusahaan multinasional yang besar Namanya General Electric Dari situ Terbuka Pintu kesempatan magang Fail Fail ini jadi First attempt In the Sehubungan dengan ini Kalau Anda Atau kalian Mendapat penolakan Atau Mendapatkan jawaban No Dari siapapun Dari dosen Dari dosen pembimbing Atau dari Universitas yang ingin kalian lamar Jurusan yang ingin kalian ambil Atau kerjaan Magang dan sebagainya No itu tolong diingat Jangan diatikan Dan tidak Tapi sekali lagi Next opportunity Kesempatan Berikutnya Jadi jangan Pantang Jangan cepat Menyerang Jangan takut juga Buat salah Orang yang Takut jatuh Tidak akan Sukses Belajar naik sepeda Misalnya Tapi kalau Mau Berani Mencoba Belajar di keselahan itu Cepat Belajar Sepeda itu Oke Nah Berdasarkan apa yang Saya sudah Sampaikan Sampai saat ini Ada pertanyaan Tidak dari kalian Sama sekali Tidak ada pertanyaan Cukup jelas Apa tadi Apa hal yang pertama yang saya sampaikan Mengenai Udaya kebiasaan tajar di luar negeri Respek Respek Berbicara Ya bagus Yang kedua Yang ketiga Yang malu-malu Ya Untuk mengungkapkan pendapat Berbicara Ya Bertanya juga Oke Berarti kalian mendengarkan Itu hal yang sangat bagus Yang ketiga Yang ingin saya sampaikan Nah Budaya Untuk belajar di luar negeri itu Seperti yang tadi Guru ya Sampaikan Kalian Akan Mau Belajar Mandiri Siapa disini yang Pernah Mencuci Bajunya Sendiri Mencuci Bajunya Sendiri Mencuci Bajunya Sendiri Dan mencetrika Bajunya Sendiri Kalau tak pernah Ya gak apa-apa Gak usah Bongong Oke Seperti yang besar Nah Kalau kalian Belum pernah Mencuci Baju Sendiri Mengeringkan Baju Baju Kalian Sendiri Melipat Menyetrika Ini satu contoh Di luar negeri Kalian akan Belajar Melakukan Itu semua Kecuali Kalau kalian Bawa Entourage Bawa Pengawal Dan sebagainya Kan gak Semuanya Kalian akan Lakukan Sendiri Memilih Mata Kuliah Mata Kuliah Yang ingin Kalian Ambil Ya kan Walaupun Ada katalognya Setiap Universitas itu Tapi Tidak Disebutkan Bahwa semester ini Harus Ambil Mata Kuliah Ini Semester itu Harus Mengambil Mata Kuliah Itu Jadi Hal yang Tiga Ingin Saya Sampaikan Adalah Kalian Akan Mau Tidak Mau Belajar Mandiri Dan Mengambil Inisiatif Sendiri Itu Bisa Dibilang Dipaksa Oleh Keadaan Kalau Kalian Belum Belajar Dari Sekarang Gak Apa-apa Belum Tad Mulailah Dari Sekarang Belajar Mandiri Berinisiatif Sendiri Karena Gak Ada yang Selalu Membantu Kalian Jauh Ya mungkin Kadang-kadang Orang tua Suka datang Atau Saudara Tapi kan Tidak Selamanya Ada Gak Yang Tahu Bedanya Perkuliahan Di luar Negeri Dan Dengan Di Dalam Negeri Memang Kalian Belum Kuliah Di Dalam Negeri Tadi Mungkin Mendengar Dari Saudara Teman Abang Kakak Ada Tau Gak Perbedaan Mendasarnya Perbedaan Mendasar Perkuliahan Di luar Negeri Dengan Dalam Negeri Kalian Pingin Sekali Pulyah Di luar Negeri Tadi Itu Tau Enggak Perbedaan Mendasarnya Ya Yang Dimana Yang Kurang Update Dari Dari Bisa Dalam Biasa Mereka Pake Alat Alat Yang Pake Lain Siapa Namanya Tadi Kaisa Bilang Dan Asumsi Saya Yang Di Dalam Negeri Kurang Update Oke Ada Lagi Yang Kira Tau Ya Ada Semesternya Kalau Misalnya Indonesia Biasanya Sudah Rencangannya Kita Tinggal Jalan Di Luar Negeri Kita Punya Tanggung jawab Untuk Tenggung jawab Yang Sering Kita Harus Ambil Yang Yang Ya Bagus Sekali Yang Lainnya Perbedaan Yang Lain Yang Kalian Pernah Dengar Atau Mungkin Mereka Reka Ya Kalau Saya Dari K Pada Saran Membelajar Kedua Banyak Diskusi Terus Mampir Kalau Di Banyak Terpati Pada Buku Siapa Namanya Amar Ya Amar Jawaban Amar Itu Perbedaan Mendasa Yang Yang Ingin Saya Sampaikan Perkuliahan Di Luar Negeri Itu Lebih Banyak Diskusi Bukan Dosen Nyokos Saja Kalian Mencatat Atau Menekam Menyerap Begitu Duga Diskusi Dua Arah Berarti Kalian Sudah Harus Siap Dengan Materi Perkuliahan Ya Yang Tahu Akan Hal Tentu Jangan Mau Tanya Atau Atau Ingin Mendapatkan Yang Lebih Yang Jawabannya Diskusi Jadi Bukan Perkuliahan Satu Arah Itu Enggak Model Di Sana Dan Kenapa Di Luar Negeri Perkuliahan Atau Sistem Dua Arah Ditanya Jawab Dengan Mahasiswa Yang Ditekankan Lebih Ditekankan Daripada Perkuliahan Satu Arah Kenapa Apa Apa Yang Yang Diajarkan Kalau Gitu Kenapa Enggak Kalian Belajar Aja Sendiri Di Bukunya Sendiri Apanya Jauh Jauh Luar Negeri Apa Yang Ingin Ditekankan Apa Menurut Kalian Yang Ingin Ditekankan Dalam Sistem Perkuliahan Dua Arah Mungkin Itu Pertanyaan Saya Kenapa Perkuliahan Di Luar Negeri Ini Perbedaan Benda Lebih Berbasis Diskusi Dua Arah Bukan Hanya Satu Arah Kalau Kayak Gini Tidak Model Disana Hanya Diam Aja Apa Menurut Kalian Jadi Saya Nanya Pendapat Apa Menurut Kalian Yang Ingin Diajarkan Di Luar Negeri Dengan Sistem Perkuliahan Dua Arah Ya Ya Mungkin Mungkin Ya Kalau Menurut saya Melati Kemampuan Berkomunikasi Ya Betul Bagus Melati Kemampuan Berkomunikasi Supaya Berani Berbicara Tidak 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 Selamat Kalian alasannya Perkuliahan dua arah ini penting Ya, bagus Belajar menghargai pendapat Oh, excellent Bagus, belajar menghargai pendapat Yang lain Yang diutarakan oleh teman mahasiswa kalian Ya mungkin 180 derajat bertolak apang dengan kalian Tapi ya gak apa-apa Di kelas kita belajar Berbeda pendapat dengan baik Bagus sekali Melatih kita berkomunikasi Belajar berbeda pendapat dengan baik Berdiskusi, apalagi yang lain Ya, murul Ya, betul Berpikir lebih kritis Ya, berpikir lebih kritis Gak pasif saja Hanya mendengarkan Ini suatu Model Bahkan bisa dibilang paradigma Yang mungkin Baru bagi kebanyakan Mahasiswa kita Yang kuliah di luar negeri Mereka belajar Once they get there ya Setelah mereka datang ke sana On the job learning Biasanya Tapi Dalam kesempatan ini Saya ingin memberitahu Bahwa Lazimnya begitulah Di luar negeri Berarti itu berkomunikasi Menghargai perbedaan pendapat Berpikir kritis Satu lagi Yang belum Yang belum berbicara Yang belum berbicara Kenapa Kenapa perkuliahan Ini lebih 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 lazim Di luar negeri Saling berbagi wawasan Supaya Yang siap Terjemput masalah Ya Saling berbagi wawasan Pengalaman Satu sama lain kan Apa yang Kalian Alami Atau pengalaman Yang sudah kalian miliki Bahkan ilmu Yang kalian miliki Mungkin Bisa Bertampak Dengan Adanya Atau mendengar Dari Pengalaman yang lain Oke Sampai disini Ada Pertanyaan Kalian sudah siap Kuliah di luar negeri Insya Allah Kan jika Allah Mengizinkan Kalau Allah Tidak mengizinkan Kalian sudah siap Kuliah di luar negeri Satu lagi yang ingin saya Saya Oh mungkin Mungkin supaya Mungkin supaya Enggak bosa Tadinya saya Mencayangin Mau melihatkan ini Tadikan saya Perkenalkan diri saya Cuma terlalu singkat Sedikit lebih banyak Saya perlu kuliah Teknik mekanika Teknik besit S1 S1 Sempat bekerja Jadi insinyur juga Tadi saya sempat bilang Di perusahaan Namanya General Electric Tapi kemudian Saya kembali lagi Kuliah S3 Jurusan Sejarah Dan Sosiologi Teknologi Jadi Di luar negeri itu Ketika kalian kuliah Adalah kesempatan Untuk Mengeksplorasi Minat Dan bakat Kalian juga Dan sistem Perkuliahan Di luar negeri ini Biasanya Memberikan peluang Untuk kalian Mengeksplorasi ini Supaya nanti Kau Oh saya Ternyata Sengat Ini Dan Jangan Malu-malu Untuk Menelusuri Bakat Dan minat Sistim Perkuliahan Di Amerika Serikat Siapa yang Ingin Rencana ke Amerika Serikat Di sini Saya dengar Hanya satu orang Kalau Pakai Ke Serikat Tapi dari Belum Bicara Kalau di Amerika Serikat Untuk Belajar Menjadi dokter Atau Menjadi Pengacara Itu namanya Masuk Belajar Ke Professional School S1 S1 Bisa Dari Banyak Saja Jadi Seorang Yang Lulus Sastra Perancis Misalnya Kalau Dia menjadi Dokter Bisa Masuk Ke Sekolah Kedokteran Tidak Perlu Harus Belajar Yang Menjurus Kedokteran Di S1 Hanya Saja Harus Bisa Mengambil Tes Namanya NCAT Untuk Masuk Kedokteran Begitu Juga Yang Ingin Jadi Pengacara Atau Menjadi Yang Penggian Hukum Itu Walaupun Kalian Belajar Teknik Misalnya Teknik Industri Tapi Kalau Misalnya Mau Jadi Pengacara Itu Bisa Asalkan Bisa Ambil Tes Dan Lulus L Sart Namanya Nah Kalau Ingin Melanjutkan Kestrata 2 Dan Selanjutnya Di Amerika Serikat Itu Harus Mengambil Tes Namanya GRI Graduate Records Examination Jadi Flexible Seorang Lulusan Mahasiswa Di jurusan Ilmu Sosial Dan Humanoria Bisa Belajar S2 Di Jurusan Ilmu Eksekta Kalau Mau Lulusan Sosiologi Kalau Mau Belajar Menjadi Kisikawan Bisa Sebaliknya Sebaliknya Juga Begitu Yang Belajar Biologi Tapi Ingin Mendalami Antropologi Misalnya Bisa Gak Masalah Karena Kenapa Pendidikan Tinggi Di luar Negeri Itu Adalah Tempat Diberikannya Kesempatan Pada Mahasiswa Untuk Menelusuri Minat Dan Rakan Kalian Dan Gunakan Itu Sebanyak Banyak Kalau Di Amerika Serikat Yang Saya Tahu Persis Karena Saya Kuliah Di Amerika Serikat Itu Ada Mata Kuliah Wajib Tapi Ada Juga Mata Kuliah Pilihan Galaktif Nah Kalau Kalian Sempat Ambil Sebanyak Banyak Mata Kuliah Pilihan Galaktif Supaya Tahu Kalau 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 Diambil Gak Bakal Tahu Kalau Hanya Terpusat Ke Apa Yang Ingin Kalian Pelajari Saja Wawasannya Gak Luas Gak Usah Keluar Negeri Kalau Gitu Disini Aja Ketika Saya Belajar Teknik Mekanika Di City University Of New York Namanya Itu Saya Juga Diminta Ambil Kelas Sejarah Sejarah Dunia Peradaban Dunia Sejarah Amerika Serikat Kelas Sosiologi Kelas Sastra Dulu Saya gak Gerti Sempat Mencak Mencak Saya Mau jadi Insinyur Ngapain Saya Belajar Sastra Suruh Baca Novel Suruh Menulis Esay Oh Itu Satu Lagi Saya Ingat Menulis Esay Untuk Mata Kuliah Tersebut Ya Karena Itu Sistem Pendidikan Di Amerika Serikat Terutama Dan Negara Lain Juga Adalah Supaya Kalian Itu Lulus Well Rounded Mengkap Enggak Hanya Jadi Seorang Insinyur Atau Seorang Dokter Mengkap Oke Ada pertanyaan Sampai Disini Masa Enggak Ada pertanyaan Sama Sekali Di mana Di mana Tadi saya Ngajan Tadi ada yang Angkat tangannya Silahkan Tadi kan disebutkan Bahwa Jaman Tafot Gagal Tapi saya pernah dengar Kalau Warren Buffett bilang You have to learn From mistakes Tapi It doesn't have to be yours Pertanyaan saya Menurut Bapak Apa yang lebih Efficient Belajar dari Kesalahan When doing By doing Atau Belajar Menurut Bapak Menurut Bapak Terus berpikir Mencernam Terus sampai Memformuliskan Pertanyaan tersebut Oke Belajar dari Kesalahan Tapi Mana yang paling Baik Belajar dari Kesalahan Sendiri Atau Belajar dari Kesalahan Orang Pertanyaannya Bagus Kalau dari Pengalaman Pribadi saya Dari Dua-duanya Baik Tapi saya Lebih belajar Banyak Dari Kesalahan Saya Sendiri Contohnya Begini Kebetulan Tadi saya Sebutkan Menulis Essay Saya Waktu itu Belajar Pengen Belajar Teknik Ya Mutuskan Sekolah Ke Fakultas Teknik Itu Karena Saya Tidak Suka Nulis Benci Benci Karena Susah Waktu itu Saya Belajar Bahasa Asing Baru Bahasa Inggris Ngomongannya Masih Sulit Disini Suruh Nulis Gimana Kan Jadi Saya Pikir Ya Udah Saya Kebetulan Cukup Cakep Dalam Matematika Saya Enjoy Di Perkulian Itu Ya Udah Saya Ambil Itu Saya Lebih Nyaman Menyelesaikan Solusi Solusi Dari Mata Kuliah Mata Kuliah Tersebut Daripada Harus Menulis Essay Tetapi Tetapi Ketika Saya Memutuskan Memuturkan Diri Dari Pekerjaan Saya Sebagai Insinyur Waktu itu Sudah Lumayan Posisinya Sudah Berkeluarga Umur saya Waktu itu 30 tahun Untuk Kembali Kuliah Ke S3 Ambil Sejarah Dan Sosiologi Teknologi Satu Syarat Adalah Saya Harus Belajar Menulis Gimana Itu Caranya Ya Saya Belajar Dengan Melakukan Hal Itu Saya Belum Menulis Tapi Juga Belajar Dari Kiat Kiat Yang Banyak Ditulis Orang Bagaimana Caranya Menulis Itu Ternyata Ada Satu Kunci Tentang Menulis Itu Yang Saya Tidak Diajarkan Atau Saya Yang Kurang Inisiatif Belum Pelajari Bahwa Siapa Saja I mean Siapa Saja Dengan Latar Belakang Pendidikan Apa Saja Bisa Belajar Menulis Bisa Belajar Menulis Asalkan Ada Keinginan Dan Salah Satu Kuncinya Adalah Menulis Itu Bukan Menulis Esay Itu Bukan Berarti Menulis Esay Satu Langsung Dan Dikak Tapi Nicir Sedikit Demis Sedikit Draft Yang Direvisi Yang Direvisi Lagi Direvisi Lagi Direvisi Lagi Direvisi Lagi Jadi Produk Final Itu Adalah Hasil Dari Berapa Kali Revisi Tidak Hanya Satu Kali Nulis Semalaman Suntuk SKS Sistem Semalam Enggak Itu Contohnya Jadi Tergantung Dari Kebutuhan Siapa Namanya Dari Aryo Apakah Itu Belajar Perlu Belajar Dari Kesalahan Sendiri Atau Dari Orang Lain Atau Dari Dua Duanya Kalau Saya Dalam Hal Belajar Penulis Saya Belajar Banyak Dari 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 Kesalahan Saya Sendiri Dan Juga Dari Orang Lain Oke Saya Sekarang Mengajar Ini Kisah Namanya Northwestern University Nah Ini Ada Video Yang Saya Bagi Tentang Ampus Saya Selamat Tanah Dari 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 selamat menikmati 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 Jadi di dalam kelas itu Mungkin nasional Karena kalau kita berdiskusi Yang berdua-dua tadi ya Bisa tidak sependapat selalu Masakan kita belajar Berbeda pendapat dengan Nah ya Oke, sesi itu aja Ingin sharingnya Ke kalian Mudah-mudahan berguna Dan Mudah-mudahan kalian sukses Lalu persiapannya Untuk kuryat suar Dan ketika sudah disana juga Kalau kalian lupa Apa yang tadi saya sampaikan That's okay Gak apa-apa Semua apa tadi yang saya sampaikan Tapi tolong ingat satu aja Satu aja Jangan pernah Berhenti belajar Yang tadi saya sampaikan Poin 1, 2, 3, 4, 5 Dan sebagainya Kalau kalian keluar dari sini Ah siapa sih Pak Anto itu Tidak apa-apa lupa It's okay Tapi hanya satu hal aja Mungkin kalau kalian bisa ingat itu Jangan pernah Berhenti Berhenti Terima kasih banyak Aplausos 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 Aplausos